Pemerintah Kabupaten Ngawi membuat aplikasi Serigati, Sistem Informasi Desa Terintegritas. Hal ini seiring dengan Ngawi menjadi salah satu daerah dalam Monitoring Control for Prevention atau MCP, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, termasuk salah satunya pada pengelolaan dana desa. Dalam upaya meningkatkan transparansi penggunaan dan pengelolaan anggaran pemerintah Kabupaten dan pemerintah desa, Pemkap Ngawi membuat aplikasi Sistem Informasi Desa Terintegritas atau Serigati. Bupati Ngawi Oni Anmar Harsono menjelaskan, jika COVID Ngawi sudah masuk dalam Monitoring Control for Prevention atau MCP KPK, salah satunya pengelolaan dana desa. Hal ini sebagai wujud reformasi birokrasi dalam pemerintahan. Diakui Bupati dengan pembuatan aplikasi Serigati ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk mendampingi seluruh kepala desa, mulai dari penyusunan perencanaan APBDES hingga implementasi dan pemanfaatan dalam setiap pengelolaan anggaran. Kita berupaya pemenuhan terkait reformasi birokrasi, karena kita sudah masuk MCP KPK, dari delapan indikator itu salah satunya pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa antas arahan dari KPK harus punya aplikasi terintegrasi, sehingga dalam rangka monitoring evaluasi itu bisa dilihat dengan mudah, presisi akuntabilitasnya semakin dari sebagainya. Hal ini sebagai komitmen kita mendampingi seluruh kepala desa di pemerintah desa masing-masing, supaya dalam penyusunan mulai dari perencanaan APBDES-nya sampai kepada implementasi output rekam dan manfaatnya itu bisa jelas, terpantau indikatornya. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian, Ngawi, Wahyu Sri Kuncoro mengatakan, aplikasi serigati ini bersumber dari open source, meskipun dari pemerintahan sudah memiliki aplikasi yang domainnya di ngawikap.co.id. Di dalam aplikasi ini ada beberapa menu, yakni menu layanan mandiri, sehingga diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan surat-menyurat secara mandiri, menu statistik yang dapat menyajikan data penduduk dalam bentuk grafis, menu data keuangan yang memungkinkan pemerintah desa berintegrasi dengan sistem keuangan desa. Mungkin sekarang ini kan mulai tahap awal, tahap awal kita mungkin yang akan kita kembang-kembangkan adalah surat-menyurat, yang akan kita kembang-kembangkan surat-menyurat, kemudian nanti kita akan coba berintegrasi dengan kebutuhan. Kan setiap awalnya, Biasanya itu kalau kita bisa berintegrasi dengan kebutuhan, kita dalam teknik, kan jadwal namanya data semua masyarakat. Kita akan coba koordinasi dengan desa kebutuhan, karena ini ya kita sama-sama tahu bahwa data kebutuhan ini kan tidak bisa sebagi perusahaan orang. Nah kita coba koordinasi apakah pelairan dari bahasa SINIC ini bisa kita ujukan. Dengan aplikasi Serigati ini diharapkan seluruh masyarakat akan lebih mudah mengakses kebijakan pemerintahan daerah, termasuk data kependudukan di masing-masing desa, serta kontrol sistem keuangan di pemerintahan desa. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.